Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Felicia Elsa jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian mana sih caranya bisnis tanpa modal yaitu dengan cara jadi dropshipper Shopee dropship atau reseller bisa Shopee dengan cara yang paling mudah sebelumnya tolong subscribe dulu ya channel aku, jangan lupa like juga sama komen, biar aku semakin semangat lagi untuk bikin kontennya dan semoga konten-konten yang aku buat nanti bermanfaat buat kalian kita langsung aja gimana sih caranya jadi dropshipper di Shopee oke teman-teman jadi untuk menjadi dropship Shopee kita harus pastinya punya aplikasi Shopee ya kemudian kita buka aplikasinya kemudian kita juga pasti sudah mempunyai apa namanya kita udah berpikiran untuk menjual apa nah ini sebagai contoh aja aku pengen jualan mukena seperti itu ya kemudian kita cari mukena seperti apa yang pengen kita jual terus kita cari juga harga yang paling murah karena sebagai contoh ini aku ambil yang paling atas aja kemudian kita download gambarnya dan kita promosikan lewat media sosial yang ingin kita buat untuk promosi contohnya Instagram atau Whatsapp atau kalau lagi kumpul-kumpul sama tetangga bisa kan ya nanti kita kasih tahu ini gambarnya untuk hanya untuk apa namanya katalognya aja nah ini kan ada banyak warna nah ini kalian download semuanya satu persatu kemudian nanti juga kalian promosikan nah setelah mungkin ada yang pesen kalau aja orang itu rumahnya jauh dari kita kita langsung aja masukkan keranjang kemudian kita pilih warna yang dia inginkan itu apa contohnya hijau min ini biasanya favorit ya kita masukkan keranjang kemudian langkah selanjutnya kita harus mengisi alamat yang ada disini saya ini tadi di branda gini ya terus kita klik saya yang di kanan bawah kemudian kita pengaturan akun ke pengaturan akun setelah itu ke alamat saya nah alamat saya ini kita isi dengan alamat orang yang pesan mau kena tadi kita klik plus nama lengkapnya siapa contoh Dita Arum contoh ini sebagai contoh aja ya nomor telepon ini terus provinsi seumpama dia ada di Jawa Timur kemudian pilih kota contohnya di Surabaya kita klik aja di Surabaya kemudian ini di kecamatan mana ini kita sesuaikan dengan kecamatan dia ya ini aku sebagai contoh aja nama jalan jalan contoh jalan mawar oh ini ada jalan jalan mendoan ayu nah ini sebagai contoh aja selesai kemudian kita kirim nah alamatnya sudah tersimpan yang baru setelah itu hal yang harus kita lakukan adalah buka keranjang kita tuh tadi kemudian kita klik kita klik ini ya centang kita centang gini nah terus gunakan atau masukkan kode voucher kalian tapi sebelumnya harus mengisi sopipay letter ya disini aku karena gak pakai sopipay letter makanya nanti vouchernya gak akan bisa digunakan jadi kalian harus mengisi sopipay terlebih dahulu agar free ongkir ke daerah kalian terus check out ini alamat pengiriman jangan lupa dirubah kemudian kita klik alamat pengiriman kita klik yang alamat tadi alamat temen kita tadi yang pesenmu kena ini nah regular pilih waktu pengiriman setiap saat atau jam kantor ini terserah kalian ya kemudian ini ada harga yang lebih murah konfirmasi oh iya untuk harga disini kalian juga harus mempertimbangkan dengan ongkirnya jangan sampai nanti kalian malah rugi berjualan tapi kalian harus pintar-pintar untuk memanage harga dan juga ongkirnya ya kemudian sudah keluar kita klik yang disini poin yang paling penting adalah kita klik disini kirim sebagai dropshipper ini yang paling bawah kita klik nama pengirim contoh Felicia Elsa nomor telepon pengirim ini nomor kita jadi nanti mukena yang dateng itu apa namanya pengirimnya nanti adalah nama kita bukan Gina Sakinah Gina Sakinah ini kan tokonya ya jadi nanti mukena yang terkirim itu dari kita jadi kita juga tidak ketahuan kalau kita habis kita ber apa namanya kita beli mukenanya di Gina Sakinah tapi nanti pengirimnya atas nama Felicia Elsa dan nomor telepon kita jangan lupa seperti itu langsung kita buat pesanan saja kita klik buat pesanan gitu ya ini ongkirnya bayar karena tadi aku gak isi sopipater lebih dahulu jadi kalian yang mau berjualan harus isi sopipater lebih dahulu ini kalau kalian mau apa namanya metode pembayarannya ini terserah kalian mau pakai apa BRI bisa BNI bisa atau bank-bank yang lain atau Indomaret Alfamart ini juga bisa nah seperti itu selesai jadi kita bisa belanja bisa berjualan tanpa modal dengan cara seperti itu tadi kalau kalian ingin bayar kalau gak pakai sopipay di sini berarti tempatnya di saya terus belum bayar seperti itu kalau kalian bisa bersungguh-sungguh maka omsetnya bisa sampai ratusan ribu per bulan bahkan sampai jutaan nah itu tadi caranya jadi dropshaper sopi yang paling mudah nah gimana sih biar tanpa modal ya caranya nanti kalian harus emang benar-benar cari orang yang fix order terus mereka harus transfer ke kita dulu ya nanti kita baru bisa order ke toko shopee yang kita inginkan atau yang kita tuju seperti itu kita juga pastinya harus mencari toko shopee yang paling murah di barang yang akan kita jual tadi itu tadi video dari aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih